Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia pada channel ini Baiklah, kita akan mencoba membahas soal-soal tentang Menarik kesimpulan Penarikan kesimpulan yang sederhana Sebelum nanti kita masuk kepada penarikan kesimpulan yang lebih sulit Nah, untuk materi hari ini Kita akan mencoba tentang materi yang berhubungan dengan Soal-soal yang sudah kita bahas materinya pada minggu sebelumnya Yaitu tentang penarikan atau aturan-aturan penarikan kesimpulan Di antaranya ada modus ponen, ada modus tolen, ada hipotetikal silogism, dan sebagainya Nah, ada 9 ya waktu itu teorema dasar mengenai Tentang aturan penarikan kesimpulan Aturan penarikan kesimpulan kan ada 9 waktu itu sudah kita pelajari bersama Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal sederhana terkait dengan hal itu Coba kita lihat soalnya pada slide Nah, ini ada soal yang nomor 1 Nah, bentuk premisnya adalah jika G maka Dalam kurung ada jika S maka U Ini adalah premis yang pertamanya Premis 1 Kemudian premis keduanya ada G Ini adalah premis yang keduanya Kemudian premis ketiganya adalah negasi U Ini adalah premis ketiganya Sedangkan konklusinya adalah negasi S Ini adalah konklusinya Nah, sekarang kita akan membuktikan premis-premis ini menuju konklusi negasi S Dengan menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari kemarin Nah, untuk lebih gampangnya Saya akan mencoba menjelaskan materi ini atau menjawab persoalan ini pada bagian ini Nah, untuk lebih mudah kita salin dulu bentuk premis-premisnya Premis yang pertama adalah apa? Jika G maka S maka U Ini premis pertamanya Kasih nomor di kirinya Kasih nomor di kirinya Kemudian salin dulu premisnya Ini adalah premis yang pertama Kemudian premis yang kedua adalah G Oke Premis yang kedua adalah G Kemudian Ini premis yang kedua adalah G gitu ya Kemudian premis Premis kedua adalah G Tunggu, pencet ini Ya, premis kedua adalah G Oke Premis ketiga adalah bentuknya ini ya Negasi U Premis ketiga adalah negasi U Oke Kemudian premis ketiga itu ya Kemudian konklusinya adalah negasi S Konklusinya adalah negasi S Sekarang apa yang bisa kita manipulate dengan menggunakan dari aturan-aturan yang kemarin Apa yang bisa agar nanti dia menuju kepada konklusinya negasi S Coba perhatikan Ini ya Ini dengan ini Satu dengan dua bisa apa? Apa? Coba? Iya, benar sekali Itu adalah modus ponen Kalau dia di modus ponenkan Maka hasilnya apa? Kalau kemarin Bentuk modus ponen apa kemarin? Jika P Maka Ki gitu kan Kemudian Premis satunya Premis duanya adalah P Maka konklusinya adalah Ki Itu kan kemarin kan Ini disebut dengan aturan modus ponen Ingat-ingat lagi Ya kan? Nah berarti ini kita misalkan dengan P Ini kita misalkan dengan Ki Kemudian ini adalah P Maka satu dan dua Kalau digabung dengan modus ponen Maka hasilnya pasti Jika S maka U Betul Berarti kita dapatkan premis yang keempat itu adalah Jika S maka U dengan memodus ponenkan satu dan dua Tulis di kiri ini Dia adalah modus ponen Oke? Nah selanjutnya Kita butuh apa konklusinya? Negasi S kan? Apalagi yang bisa kita Manipulate dari sini Dengan aturannya Ya dengan tiga ini kan? Tiga Empat dengan tiga Apa ini? Empat dengan tiga itu? Modus ponen kan? Empat dengan tiga bisa modus ponen kan? Oke Apa hasilnya Kalau empat dengan tiga itu modus ponen? Coba apa? Apa kemarin modus ponen? Siapa yang masih ingat modus ponen? Apa kemarin? Jika P maka Ki Ya kan? Negasi Ki Maka konklusinya adalah negasi P Ya kan? Negasi P Ini adalah bentuk aturan modus ponen Nah betul sekali Berarti Empat ketiga ini bisa modus ponen Konklusinya apa? Kita misalkan ini P nya S Ki nya adalah U Kemudian ini adalah Negasi Ki kan? Negasi U Berarti kesimpulannya adalah Negasi S Ya kan? Negasi S Dengan aturan Empat dan tiga itu adalah Modus ponen Bagaimana? Bisa paham semuanya? Sudah dapat kesimpulannya negasi S? Sudah yang kita inginkan disoal Bahwa konklusinya adalah benar Negasi S Maka inilah jawaban yang benar dari soal tersebut Jawabannya Berarti Premis ini adalah Premis yang valid Karena bisa kita simpulkan Sesuai dengan kesimpulannya Oke Agar kalian lebih memahami Kita coba cek soal yang kedua Oke Kita cek soal yang kedua Nah ini adalah bentuk soalnya Bentuk soalnya adalah Apa bentuk soalnya? Ini adalah bentuk soalnya P adalah premis yang pertama Ya Kemudian P atau Jika P atau R Maka D adalah premis yang kedua Ini adalah Konklusinya Ya Itu adalah bentuk dari Konklusinya Ya Ini adalah Konklusi Sorry kecoret-coret Pensilnya Lari-lari Ya Ini adalah Konklusinya Adalah P dan Ki Nah ini bisa kita Apakan Seperti biasa Kita coba catat dulu Bentuk premisnya ya Supaya lebih mudah Ini premis satunya apa? P ya Premis duanya apa? P atau R Jika P atau R Maka D Gitu ya Nah Kemudian Konklusinya apa? Konklusinya adalah P dan D Oke Kita apakan ini? Supaya dia bisa menuju kepada Konklusinya Ya Ini ada P atau R Maka D Ini ada P Apa yang terpikirkan? Coba Modus tolen Modus ponen Gak bisa kan? Tapi satu ini bisa kita Adisi kan? Adisi dengan sembarang variable Berarti bisa kita apakan P Atau R Itu dengan cara Yang nomor 1 Di adisi Ya kan? Di adisi Ya Ini ada aturan adisi kemarin kan? Apa aturan adisi? Jika ada P Maka adisinya itu boleh P atau Ki Ini adalah aturan dari Addition Atau Add Gitu kan? Kemarin masih ingat Aturan ini Berarti bisa kita tambahkan Dengan sembarang variable R Sehingga bisa menjadi P atau R Nah selanjutnya Gimana lagi? Gimana lagi? Supaya dia menjadi P dan D Iya Ini kan bisa Dengan 3 dengan 2 Bisa apa? Betul sekali Modus ponen Ya kan? Modus ponen 3 dengan 2 Itu modus ponen Itu akan dapat Kesimpulannya adalah D Kenapa kita dapat D itu dengan 3 dan nomor 2 Itu di modus ponen Kan? Ya kan? Misalkan ini adalah Eh bukan 3 dengan 2 2 dengan 3 ya 2 dengan 3 Itu di modus ponen Kan? Ya kan? Ini adalah P nya Ya Ini adalah Ki Kemudian ini adalah P nya Maka Ki nya adalah Sebuah variable D Ini dia 3 dengan 2 Di modus ponen Kan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan Kita mau P dan D Berarti Bisa 1 dengan 4 Diapakan? Konjungsi kan? Aturan konjungsi apa kemarin? Jika ada P Premis 1 nya Ya Siapa yang masih ingat? Kemudian ada Ki Premis 2 nya Maka Konklusi nya apa? P dan Ki Ya kan? Nah ini berarti Yang nomor 1 Dan nomor 4 Itu bisa di Konjungsikan Dengan hasil Akhirnya adalah P dan D P dan D Dengan 1 4 Konjungsi Atau Konj Ya Berarti Dapatlah Hasil dari Bentuk ini Berarti Aturan ini Adalah Sebuah Aturan Yang Valid Karena bisa Kita tarik Konklusinya Dengan Menggunakan 9 Aturan Yang kemarin Bisa paham Semuanya? Bisa Oke Sekarang kita lanjut Kepada Soal berikutnya Nah bagaimana Bagaimana dengan Soal-soal Yang sederhana Tadi Mengenai Aturan Penarikan Kesimpulan Mengenai Aturan Penarikan Kesimpulan Itu merupakan Soal yang Sederhana Yang bisa kita Pelajari Pada hari ini Terima kasih Saya ucapkan Kepada Mahasiswa Semua Semoga Tetap Belajar Dengan Baik Karena kita Akan Memasuki Ujian Belajar Dengan Baik Pada Air Learning Dan Tetap Jaga Kesehatan Tetap Sehat Jaga Kesehatan Semuanya Besok Akan Kita Coba Melanjutkan Ke Soal Yang Lebih Rumit Menengenai Aturan Aturan Ini Saya Akan Selalu Mengupload Video Up to Dead Dari Channel Ini Silahkan Di Subscribe Di Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Semoga Channel Ini Tetap Memberikan Materi Materi Dan Konten Konten Yang Menarik Serta Bermanfaat Untuk Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Materi Berikutnya